73, dengan kekuatan senjata Israel mendiluki Yerushalayim Timur, tepi barat, jatan tinggi, jatan tinggi, golang, gajah, dan menancung Sinai. Klaim material ini tidak diakui banyak tersegara kecuali Amerika yang mengakui klaim Israel atas seluruh wilayah kota tersebut. Israel selama 50 tahun terakhir akhir terus mengukuhkan kebutuhannya dengan membangun perkhidmat bagi ratusan ribu warga Yahudi. Yahudi yang sebelumnya menjadi mayoritas populasi yang menggusur bahasa Palestina. Dan menghadapi Israel sayangnya para pejuang Palestina terbelah fatah setuju solusi dua negara bagaimana disepakati dalam perjanjian Oslo tahun 1983. Tetapi Hamas menolak, Hamas ingin mendirikan Palestina berdasarkan Islam. Fatah berhaluan nasional sekuler, kedua faksi terkunci dalam perang saudara sejak tahun 2006. Hamas menguasai Gaza, Fatah menguasai tepi barat. Koralisasi faksi-faksi perjuangan Palestina ikut menyelidikan proses penyelesaian konflik Israel-Palestina. Menyaksikan dan mencermati peristiwa yang semakin memanas antara militer Israel dan pejuang Palestina yang telah memakan korban 188 orang warga sipil termasuk wanita dan anak-anak serta seribu lebih korban luka-luka dan bangunan yang kurang-kurangnya kami menegaskan. Pertama, menguntuk dan mengecam keras agresi militer Israel yang telah perlendahkan Palestina. Merenggut nyawa-nyawa warga sipil yang tidak berdosa. Hentikan segera agresi militer yang dilakukan oleh Israel dan Palestina. Ini merupakan tragedi kemanusiaan yang tidak bisa dibiarkan dan diterlir. Kedua, mendorong upaya gencatan senjata dari kedua belah pihak agar pihak agar bantuan kemanusiaan bisa masuk dan kondisi kualitasnya pulih seperti sediakala. Ketiga, mendesak kepada PBB dan komunitas internasional guna segera melakukan rangkah cepat untuk menyepakati gencatan senjata ini sebagai bagian dari tanggung jawab komunitas internasional dalam menyikapi konflik yang mencintai kemanusiaan. Kempat, mendorong pemerintah Indonesia untuk menggalang dukungan dan mengambil upaya penting dalam mewujudkan kedaulatan Palestina sekaligus mengakhiri konflik kemanusiaan yang terjadi sehingga menciptakan perdamaian dan keamanan dunia. Kelima, semenjak muktamar NU ke-13 tahun 1938 di Manes, Banten NU telah menyatakan dukungan atas kemerdekaan dan kedaulatan Palestina sebagai sebuah negara yang merdeka. Maka untuk itu, kami terus teguh pendirian untuk menyampaikan pandangan dan sikap bahwa bagi kami, Palestina adalah bangsa yang berdaulat. Kami juga mendorong seluruh pihak untuk melakukan dialog agar kekerasan tidak terjadi lagi dalam upaya penegakan kedaulatan Palestina. Mari berbuat semaksimal mungkin. yang bisa kita lakukan demi menjaga solidaritas sama muslim, demi terhapusnya penjajahan di demuka bumi ini, dan demi tegaknya hak-hak azasi kemanusiaan yang menjunjung tinggi kemerdekaan dan kedaulatan. Mari ulurukan bantuan dari tali kasih bagi saudara-saudara kita di Palestina, melalui NUKR, lalui disinu. Uluran tangan itu solidaritas dan dukungan kita akan segera, itu akan sangat berarti bagi saudara-saudara kita di Palestina. Demikian, semoga Allah menolong bahasa Palestina dan pemusim dimanapun yang berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih telah menonton! 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 terima 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 menonton! Tapi nanti kemudian akan datang hamba-hambaku yang siap untuk mengalahkan kamu sekalian Yang gegah, yang kuat Dan kamu akan berantakan di muka bumi ini Akan kemana-mana, akan berantakan di muka bumi ini Akan lari terpirit-pirit Dan itu perjanjianmu yang pasti terjadi Wakan wa'adu ma'adu ma'adu InsyaAllah nanti akan kemenangan ada di pihak Palestina Terima kasih